Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa mantabiahum bi ihsan ila yawmil qiyamah Kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada para bapak dan ibu, kepada para ikhwan dan akhwat Yang senantiasa, semoga senantiasa diberikan oleh Allah petunjuk di dalam kehidupan Senantiasa kita diberikan kekuatan untuk melazimi kebenaran dan bersabar atas apapun yang kita jumpai, atas apapun yang kita dapati Pada perjalanan jalan kebenaran dalam kehidupan kita Semoga kita senantiasa diberikan sikap istiqamah dan kesabaran dalam setiap urusan kehidupan kita Karena tidak ada yang membahayakan apapun untuk kita dan kehidupan kita selama kita selalu bersabar pada setiap jalan kehidupan kita Inilah yang menjadikan kita berharap semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap kesabaran Allah menolong kita dalam setiap sikap istiqamah kita Dan semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap sikap kebenaran dalam jalan kehidupan Karena tiga perkara inilah yang paling besar dalam kehidupan setelah iman kita kepada Allah Bagaimana kita mendapati kebenaran, bagaimana kita istiqamah di atas kebenaran dan diberikan kesabaran Atas apapun yang kita temukan pada jalan kebenaran pada kehidupan kita Banyak orang yang mendapatkan kenikmatan kebenaran tapi belum tentu istiqamah Ada orang yang mendapatkan kenikmatan kebenaran, mendapatkan pula istiqamah tapi belum tentu dia mendapatkan kesabaran Dan inilah yang kita minta kepada Allah setiap waktunya Kita meminta kepada Allah yang benar, benar adanya Kita diberikan kekuatan untuk mengikuti yang benar Diberikan pula pertolongan yang bernama sikap istiqamah Dan semoga kita senantiasa bersabar dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita Baik kita menuntut ilmu, baik kita menjadi suami, baik kita menjadi istri, baik kita menjadi orang tua, apapun Maka setiap perkara apapun yang kita lewati dan kita lalui pada kehidupan kita Sejatinya tidak pernah bisa lepas dari sebuah konsep kesyukuran Dari sebuah konsep kesabaran Kepada Allah kita meminta pertolongan Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Atas seluruh nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita Dalam perkara yang kecil ataupun perkara besar yang sudah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita Karena makna pada setiap karunia yang telah kita peroleh Itu baru hadir ketika kita senantiasa bersyukur kepada apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita Kita mungkin memiliki banyak barang Tetapi belum tentu setiap barang yang kita peroleh memiliki makna dalam kehidupan kita Berapa banyak barang yang bertumpuk-tumpuk di dalam rumah kita Hilang arti keberkahan pada barang yang kita miliki Ketika kita kurang bersyukur terhadap apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita Dan itulah yang lebih mengkhawatirkan untuk kita Yang lebih mengkhawatirkan untuk kita bukanlah hilangnya barang Bukanlah ketika berpindahnya barang ke tangan orang lain Tetapi yang kita khawatirkan hilangnya keberkahan pada setiap karunia dan barang yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita Disebabkan pencetusnya salah satunya di dalam kita kurang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan Dan bagaimana mengelola setiap karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita Di mana kita diperintahkan pula untuk memberikan dan menghadiahkan untuk orang lain Inilah yang menjadikan kita meminta kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan sebuah perkara Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Dalam setiap perkara bukan hanya bersyukur pada sesuatu yang besar Tapi sesungguhnya bersyukur pada sesuatu yang sedikit Karena itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang betul-betul bertakwa Kalau bersyukur pada sesuatu yang besar setiap orang hampir bisa melakukannya Karena yang dia dapatkan karunianya menjadikan dia langsung bersyukur Tapi bersyukur pada sesuatu yang sedikit itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang bertakwa Makanya kata Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Beliau mengatakan pada salah satu perkataan yang beliau sampaikan ketika mendefinisikan takwa Kata Ali bin Abi Talib takwa itu apa? Ali bin Abi Talib mengatakan takwa itu ada empat Yang disebutkan salah satunya oleh beliau Al-Qona'atu Bilqalil Yaitu Qona'ah dengan yang sedikit bersyukur dengan sesuatu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita Itulah makna yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita Orang bisa memiliki rumah, bisa memiliki barang, bisa memiliki gadget, bisa memiliki tas Tapi belum tentu makna keberkahan didapatkan pada setiap barang-barang itu Bisa jadi barang itu hanya numpuk, lalu dia tidak ngerti bagaimana memfungsikan Karena sudah terlalu banyak barang yang dia miliki pada jenis yang sama Yang sebenarnya barang itu hanya diperlukan pada fungsinya Tapi karena mungkin kurang keberkahan dia terus membeli barang yang jenisnya sama Tetapi hilang fungsinya Dan itulah makna keberkahan sudah hilang dalam denyut kehidupan manusia Semoga setiap apapun yang kita peroleh makna keberkahan tidak hilang Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya kepada Allah Dalam setiap urusan kehidupan kita Seluruh para santri dan para santriwati Yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Kalau kita melihat pada kehidupan manusia Kehidupan manusia itu sebenarnya terbagi menjadi dua kelompok Terbagi menjadi dua kutub Kutub yang pertama kelompok manusia dalam keramaiannya Yang hanya mencari kepuasan di dalam kehidupan Kutub yang kedua adalah kutub yang diisi pada keramaian manusia Yang mereka mencari kebahagiaan di dalam kehidupan mereka Tentunya ada sesuatu yang sangat bertolak belakang Antara kepuasan dan kebahagiaan Walaupun banyak orang yang terkadang tidak mampu mengiris Antara kepuasan dan kebahagiaan Terlebih ketika kita hidup pada zaman Begitu kuat dan gencarnya sosial media Apa yang kita lihat dari apa yang dilakukan oleh saudara kita Bahkan kita pun tidak bisa mengiris Apakah itu puas ataukah sekedar bahagia Atau apakah itu sekedar puas ataukah itu bahagia Karena memang pada sejatinya Terdapat perbedaan antara kepuasan dan kebahagiaan Kalau jawaban kita adalah Pengen mencari kepuasan di dalam kehidupan kita Kepuasan itu sesuatu yang sifatnya instan Sesuatu yang sifatnya hanya memuaskan Untuk hawa napsu yang dimiliki setiap manusia Dan kepuasan itu bisa didapatkan dari cara yang haram Ataupun cara yang dimurkai oleh Allah Itu pun menawarkan kepuasan Karena pada dosa Allah letakkan pada dosa sesuatu yang diinginkan oleh hawa napsu Dan hawa napsu itu settingannya Hanyalah memiliki sens Memiliki sensitivitas terhadap kepuasan Makanya kepuasan tidak perlu pintar Orang bisa puas Orang tidak perlu taat Orang bisa puas Kalau di dalam kehidupan yang kita cari Hanyalah kepuasan Orang yang pakai narkoba Apakah mereka tidak puas? Mereka puas Apakah orang yang berzina Ketika dia memamerkan Bagaimana perilaku zinanya Kepada ratusan perempuan Apakah dia tidak merasa puas? Dia puas Ketika dia pakai narkotik Ketika dia mungkin pergi ke kelab malam Mungkin ketika dia membaur diri Atau campur aduk antara laki dan perempuan Maka sesungguhnya Semuanya menawarkan kepuasan Homer menawarkan kepuasan Bahkan riba sekalipun juga menawarkan kepuasan Karena kita tidak perlu menunggu waktu yang lama Untuk mendapatkan barang yang kita mau Riba itu selalu memberikan shortcut jalan pintas Supaya kita mendapatkan barang dengan begitu cepat Lalu kita puas ketika barang itu sudah kita kuasai Walaupun ada komitmen dan kesekuensi yang cukup berat Setiap bulan kita dibayang-bayangi Dengan pembayaran dan penalti yang harus kita perhatikan Setiap waktunya Yang bisa jadi membuat kita tidak bisa tidur nyenyak Tapi itulah kepuasan Makanya kalau kita hari ini melihat pada kehidupan Kita melihat kehidupan televisi Yang ditawarkan pada kehidupan televisi Dan kehidupan sosial media Yang ditawarkan hanyalah kepuasan Dan sesungguhnya pada sesuatu yang puas Bisa jadi wajahnya manusia itu gembira Tetapi hatinya menangis Bisa jadi dia ketawa Tetapi di dalam hatinya itu tersayat-sayat Bisa jadi dia merupakan orang yang dieluk-elukan Atau orang-orang yang mereka dikejar setiap waktunya Tetapi dia justru merasa sendirian di dalam hatinya Karena kepuasan itu hanya memberikan sesuatu pada lohir fisiknya saja Tetapi tidak bisa merasok ke dalam hati Dan tidak bisa melapangkan kondisi kejiwaan manusia Karena itu sesuatu yang tidak bisa diperoleh dari kepuasan Makanya Masya Allah kan hari ini Kita kaget ya Banyak orang yang puas Karena mendapatkan sosial media Dengan kemudian begitu mudah Bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Tapi yang membuat kita kaget adalah Ketika kita menjumpai Banyak orang terkena mental illness Dengan berbagai macam kasus yang ada Ada yang orangnya begitu cepat berubah Ada orangnya begitu cepat menangis Tanpa tahu alasan kenapa dia menangis Ada orang yang terkena mental illness Dia menghitung bulu-bulu rambut Yang ada di tubuhnya Ketika dia tidak bisa menghentikan pemikiran dan pikiran liarnya Semacam itu juga subur di mana-mana Padahal kita tidak nafikan Hari ini kepuasan itu luar biasa Ditawarkan di banyak tempat Dan rata-rata Itu menawarkan kepuasan dalam kehidupan Itulah kepuasan Kalau yang kita cari adalah puas Bisa didapatkan secara instan Mudah Murah Bahkan kepuasan itu sekarang mulai didiskon Untuk menarik banyak customer Serta banyak pelanggan Supaya mereka bisa merasakan kepuasan Di dalam kehidupan mereka Itulah puas Kalau yang kita cari adalah kepuasan Film apapun yang kita lihat Memuaskan Karena yang ditampilkan adalah sesuatu yang sifatnya memuaskan Beda dengan kebahagiaan Kutub kebahagiaan ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan kutub kepuasan Kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya lahir dari hati Terpendam di dalam jiwa Dan sesungguhnya kebahagiaan itu bukan sesuatu yang sifatnya instan Tetapi kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan Kecuali merupakan bagian dari sebuah pengorbanan yang panjang Sampai seseorang itu merasakan kebahagiaan Kebahagiaan itu sejatinya tempatnya bukan di wajah Karena wajah itu hanyalah cermin Dari apa yang terjadi pada hatinya Pada hati mereka Masya Allah Pada hati mereka itu merasakan betul kebahagiaan Yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka Mereka lapang Mereka tenang Walaupun mungkin bertubi-tubi ujian yang datang dalam kehidupan mereka Tetapi mereka merasakan kebahagiaan Allah melapangkan hati mereka Allah melapangkan dada mereka Ketika mereka selalu berusaha Untuk mencari kebahagiaan Sebagaimana track yang telah dipasang oleh Allah Lalu mereka menempati janjinya dengan Allah Lalu mereka merasakan kebahagiaan di dalam dada mereka Tentunya kebahagiaan ini berbeda dengan kepuasan Kalau kepuasan itu didapatkan secara instan Maka kebahagiaan tidak bisa didapatkan secara instan Tapi harus ada keringat yang berjatuhan Harus ada malam-malam yang kita lewati Dengan pengorbanan kuat bagaimana kita menjaga Supaya kita tetap terjaga di tengah sepertiga malam Dan banyak yang harus dilakukan sampai seseorang itu mendapatkan kebahagiaan Dan kebahagiaan itu tidak pernah identik dengan harta Kebahagiaan itu tidak pernah identik dengan fisik Kebahagiaan itu betul-betul merdeka Dia tidak pernah identik dengan kemulusan fisik seseorang Karena kebahagiaan itu sifatnya di dalam hati Sifatnya di dalam jiwa Dan itu hanya bisa dirasakan kepada orang-orang Yang mereka memiliki sifat limited edition dalam kehidupan di dunia ini Makanya para salaf itu sampai mengatakan Makanya saya merenungi ada satu perkataan para salaf Para salaf itu orang-orang terdahulu Dari kalangan sahabat, kalangan tabiin, kalangan tabiut tabiin Yang pada saat itu mental illness belum sebagaimana hari ini Orang-orang mereka walaupun mereka bukan raja Mereka bukan pangeran Mereka juga bukan orang yang berlimpah dengan harta yang mereka miliki Tapi ada perkataan yang mereka katakan Yang mana perkataan itu adalah Kalau lah para raja dan para pangeran Mengetahui bagaimana nikmat yang kami rasakan di dalam hati dan dada kami Pastilah mereka akan datang memerangi kami Untuk memperebutkan dan mengkudeta Dari apa yang kami rasakan di dalam hati dan dada kami Ketika kami merasakan kebahagiaan Disitulah kita akhirnya mendapati Islam tidak memberikan kepadamu pilihan kepuasan Karena kepuasan itu merupakan irisan dari sifat hawa napsu Islam itu memberikan kebahagiaan Dan kebahagiaan itu sesuatu yang sangat berbeda dengan kepuasan di dalam kehidupan Orang yang puas bisa jadi tertawa Tapi tidak selang tiga jam setelah dia tertawa Mungkin dia mati bunuh diri Tapi kebahagiaan itu bukan sesuatu Tapi kebahagiaan itu sifatnya panjang Dan inilah yang ditawarkan oleh Islam kepada setiap para hambanya Dari para setiap pemeluknya Kalau yang kita cari adalah kebahagiaan Maka Islam memberikan kepada kita sebuah trek Di sini ada kebahagiaan Dan itu pernah disampaikan testimoninya oleh para orang solih terdahulu Ketika mereka mengatakan Kalau lah para raja mengetahui apa yang ada di dalam hati kami ketika kami merasakan kebahagiaan Pastilah mereka akan datang menyerang kami untuk memperebutkan apa yang sedang kami rasakan di dalam dada kami Ketika kami beriman kepada Allah Tentunya inilah yang menjadikan kita akhirnya Lalu setelah kita memahami Perbedaan antara kebahagiaan dengan kepuasan Kita bedah lagi Kebahagiaan ini pun ada dua kelompok Ada yang tidak percaya Kebahagiaan itu ada Ada yang betul-betul percaya Kebahagiaan itu betul-betul ada Ini tidak kita nafikan Banyak kalangan orang yang mereka tidak pernah menempuh jalan keimanan Mereka suka berkomentar dari kejauhan Tidak mungkin bahagia Tidak ada kebahagiaan itu Kebahagiaan itu sifatnya adalah syarab Tidak ada itu Mereka menafikan artinya kebahagiaan di dalam kehidupan Ketika mereka memang betul-betul mendustakan arti kebahagiaan itu sendiri Ada kelompok yang kedua Kelompok yang kedua itu adalah mengimani bahwasannya kebahagiaan itu memang sejatinya ada Mereka tidak mengingkari Mereka betul-betul yakin kebahagiaan itu ada Memang tidak sebagaimana bahagia yang ada di dalam kehidupan di akhirat Karena tolong ya Dibedakan antara kebahagiaan pada konteks kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat Saya akan sampaikan salah satu quote yang bagus dari Sheikh Sha'rawi Beliau itu berkata Beliau mengatakan di dalam salah satu tulisan beliau Ketika aku mencari kata bahagia di dalam Al-Quran Maka aku tidak menjumpai dan tidak mendapati kata bahagia disebutkan oleh Allah Kecuali pada satu tempat dan tempat itu adalah syurga Yaitu surat Hud 108 Wa'amal ladhina su'idu fafil jannah Jadi Sheikh Ali menyampaikan kepada kita Saya ketika mencari arti bahagia Mencari kata bahagia Saya searching kata bahagia yang di dalam Quran Maka saya tidak menjumpai kata bahagia Yang disebutkan oleh Allah Kecuali kata bahagia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Yaitu di satu tempat Dan itu pun berkaitan tentang syurga Dan bukan untuk dunia Nah seakan-akan perkataan dari beliau Menyampaikan kepada kita Bahagia itu di akhirat tentunya tidak sama dengan bahagia ketika di dunia Kalau bahagia di akhirat Tentunya kebahagiaan Yang menihilkan kecemasan Yang menihilkan kekecewaan Yang menihilkan berbagai macam penderitaan Sama sekali nol tidak ada Makanya perkataan Perkataan para malaikat Ketika para malaikat Menyambut para penduduk syurga Ini tidak ada lagi kesedihan Dan tidak ada lagi yang membuat kalian itu khawatir Karena memang kalau di syurga Memang betul-betul nol Tidak ada satupun perkara Yang bisa membuat seseorang itu sedih Ataupun merasa kecewa Ataupun merasa khawatir Beda dengan bahagia di dunia Bahagia di dunia tetap ada Bahagia di dunia tetap ada Bedanya Kebahagiaan di dunia itu tetap diiringi dengan kesedihan Tetap diiringi dengan kekecewaan Tetap diiringi dengan perpisahan Tetap diiringi dengan rasa sakit Tetap diiringi dengan rasa kesulitan yang didapatkan Tetapi Semua perkara itu tidak bisa Tetapi semua perkara itu tidak mendominasi dalam kehidupan manusia Jadi memang betul apakah orang itu ada yang bahagia Ada Tapi bukan berarti yang bahagia di dunia Berarti tidak mendapatkan ujian Dia tetap mendapatkan ujian Ada kesedihan Bukankah Rasulullah mendapatkan tahun disebut dengan Amul Husni Tahun kesedihan Apakah kita menafikan kesedihan bagi Nabi? Nabi juga bersedih Nabi juga menetaskan air mata Ketika beliau mendapati sahabatnya wafat Maka beliau bersedih Mendapati pamannya wafat Beliau bersedih Ketika mendapati istrinya meninggal dunia Beliau menetaskan air mata Ketika Ibrahim putranya Sebelum balik Kemudian menutup mata Beliau menetaskan air mata Semua itu menunjukkan kepada kita Kebahagiaan di dunia itu tetap ada Ada Tetapi bukan berarti bahagia di dunia itu tidak ada kesedihan Beda dalam kehidupan kelak di akhirat Orang yang bahagia di akhirat itu betul-betul bahagia Yang tidak ada air mata Tidak ada kesedihan Tidak ada perpisahan Tapi bahagia di dunia tetap ada Dia tetap ada rasa khawatir Dia tetap ada ujian Dia tetap ada kekecewaan Cuma tidak mendominasi seluruh kehidupannya Karena dia mendapatkan kelapangan hati Yang jauh lebih besar daripada setiap perkara Yang menjadikan dia bersedih dan kecewa Nabi Yaakob Bukankah kemudian kita Nabi Yaakob Bukankah beliau bersedih ketika Ketika kemudian kita mendapati Ketika beliau mendapati putranya Dalam kondisi Tidak kembali Yusuf Sampai kemudian beliau Matanya buta Ketika beliau menetaskan air mata Teringat kepada putranya Sedih Kesedihan tetap ada Tapi Walaupun tetap ada kesedihan Tetap ada kekecewaan Tetapi itu tidak mendominasi Dalam kehidupan mereka Cepatnya Allah memberikan Kelapangan pada hatinya Kelapangan hati itulah yang menjadikan Tidak ada tempat kesedihan Untuk mendominasi dalam kehidupan mereka Makanya indah Kalau kita membaca Ayat yang pertama Surat Al-Inshirah Alam Nashirah Laka Sondra Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Jadi Allah melapangkan dada Sampai akhirnya kekesedihan Kekecewaan yang datang Ujian yang datang itu Kata para ulama tafsir Allah itu kalau sudah membahagiakan orang Dilapangkan hatinya Dibahagiakan hatinya Lalu kemudian kebahagiaan Kelapangan hatinya itu Akhirnya tidak memberikan tempat Untuk kesedihan Untuk kekecewaan Kecuali sebentar Memang tetap sedih Tetap kecewa Terkadang merasakan berat Di dalam perjalanan hidup Tapi kelapangan hati Yang merupakan pertolongan Allah Sebagaimana yang Allah sampaikan Alam Nashirah Laka Sondra Maka menjadikan semua kekecewaan itu Ibarat es krim Cepat lumer Ibarat es Cepat mencair Datangnya sebentar Tapi menghilangnya juga cepat Lalu digantikan kembali Dengan kelapangan hati Yang mereka rasakan Ya Saya Pengen nyampaikan ini Supaya kita tidak salah paham Oh bahagia di dunia itu Berarti tidak mungkin Tidak nangis Tidak kemudian bersedih Tidak kemudian kita Tidak kemudian kita Dalam kondisi Khawatir Tidak tetap Yang namanya kebahagiaan itu Tetap merasakan itu semuanya Karena itu merupakan bagian Dari fitroh kehidupan Tetapi Tidak akan pernah mengalahkan Setiap ujian Kekecewaan Dan setiap problematika Yang dirasakan manusia Ketika manusia Di dalam kehidupan mereka Tidak akan pernah mengalahkan Kelapangan hati Yang Allah berikan kepada orang Yang Allah ingin memberikan Rasa bahagia pada kehidupan mereka Nah setelah kita memahami ini Disinilah kemudian kita Akhirnya paham Nah inilah yang kemudian Menjadikan kita paham Berarti bahagia itu nyata Ada atau tidak ada Ustadz? Ada Ada bahagia itu ada Walaupun mereka Dirudung dengan berbagai macam masalah Tetapi masalah itu Tidak akan mampu Mengusir ketenangan Dan kelapangan Pada hati dan jiwa mereka Saya ambilkan contoh Bagaimana kebahagiaan itu Betul-betul nyata Adanya Dan itu bukan sesuatu Yang sifatnya Fata Morgana Bukan sesuatu Yang sifatnya Utopis Kita tentunya Melihat Kehidupan para sahabat Nabi Salah satunya Mari kita contoh Mari kita contoh Bagaimana Kehidupan para sahabat Nabi Apapun kondisi Yang mereka rasakan Tetap Tidak akan pernah Mengusir rasa lapang Yang mereka dapatkan Pada hati mereka Kita ambilkan Sebuah contoh Yang sederhana Ada seorang Tamu Yang datang Kepada Nabi Lalu ketika Datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi menawarkan Siapa yang akan Menjamu tamuku Ada seorang sahabat Ansar yang berkata Saya ya Rasulullah Yang akan menjamu Tamumu Pulang dia Lalu istrinya Berkata Kita tidak punya Apapun Tidak punya Apapun kita Kecuali makan Untuk malam ini Bahkan makan Di hari esok pun Sudah Tidak ada Tapi Masya Allah Orang asur itu Berkata Ya sudah Makanan kita Kita berikan Sama tamu Lalu Istrinya berkata Bagaimana Dengan anak kita Anak kita Kita tidurkan Tanpa harus makan Baru besok Kita carikan Rezeki Untuk anak kita Terus Istrinya berkata Lah tamunya Berapa Tamunya ada Dua Tamunya ada Dua Berarti Kalau kita Punya sesuatu Hanya kita Berikan untuk Tamu Dan tidak ada Makanan untuk kita Ya sudah Tidak apa-apa Tentunya tamunya Nanti akan Sungkan Dan tangger Makan Kalau kita Tidak makan Kamu tidak Makan Tentunya Dia tidak Tiga untuk Memasukkan Makanan Kalau kamu Tidak ikut Makan Kemudian Kemudian Sahabat Tansor itu Berkata Ya sudah Kita matikan Lampu Ketika Tiba Waktunya Makan Seakan Akan Aku Makan Supaya Mereka Tetap Merasa Nyaman Ketika Memasukkan Makanan Kemulut Mereka Betul Tamunya Datang Malam Anaknya Ditidurkan Dalam Kondisi Lapar Lampu Dimatikan Lalu Kemudian Tamu itu Makan Dan dia Senang Walaupun Lapar Keluarga Itu Lapar Bapak Tapi Masya Allah Senang Tidak ada Rasa Penyesalan Sedikitpun Dari Apa Yang Mereka Lakukan Bahagia Itu Betul Betul Mereka Rasakan Betul Walaupun Mereka Tidak Punya Makanan Dari Apa Yang Mereka Konsumsi Di Esok Hari Masya Allah Dan Mereka Memberikan Itu Kepada Tamu Tamunya Rasulullah Lalu Mereka Mematikan Lampu Supaya Tamunya Nabi Tetap Merasa Nyaman Dengan Makan Padahal Dia Tidak Makan Apakah Beliau Menyesal Tidak Allah Sampai Kemudian Tersenyum Melihat Perbuatan Keluarga Ansar Ini Merupakan Kebahagiaan Walaupun Kita Tidak Menjumpai Angka Deret Pada Nominal Yang Mereka Miliki Pada Dinar Dan Dirham Yang Mereka Kumpulkan Bahkan Untuk Makan Besok Pun Mereka Tidak Punya Ini Menjadi Sebuah Peranungan Untuk Kita Bahwasannya Inilah Kebahagiaan Itu Sejatinya Ada Pernahkah Kita Melihat Orang-orang Solih Di Pondok Pondok Kalau Bapak Dan Ibu Sekali-kali Datang Ke Pondok Pondok Sederhana Guru Dan Ustadznya Mereka Bertahan Di Tempat-tempat Yang Kecil Sederhana Sekali Tapi Masya Allah Ketika Mereka Berada Di Tempat Itu Tidak Pernah Ada Rasa Kelukesah Terhadap Kondisi Dan Keadaan Yang Mereka Rasakan Bahagia Itu Nyata Kita Juga Sering Membaca Daki-daki Di Pedalaman Yang Mereka Harus Pergi Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Harus Menempuh Perjalanan Sepeda Mungkin Dua Jam Sampai Tiga Jam Untuk Sampai Ketempat Yang Baru Tapi Masya Allah Ketika Mereka Sampai Di Tempat Yang Baru Mereka Harus Menempuh Perjalanan Tiga Jam Sampai Empat Jam Dua Sampai Tiga Jam Tapi Masya Allah Mereka Ternyata Tidak Pernah Berkeluh Kesah Semua Ini Menceritakan Kepada Kita Bahwasannya Itulah Arti Bahagia Itu Pasti Ada Walaupun Tetap Tidak Ternafikan Adanya Ujian Dalam Kehidupan Saya Punya Seorang Teman Saya Punya Seorang Teman Yang Beliau Mengalami Kecelakaan Tunggal Menghindari Sesuatu Di Jalan Yang Memboncengkan Tidak Apa-apa Yang Diboncengkan Jatuh Terbentur Sampai Terkena Syaraf Di Bagian Belakangnya Maka Kemudian Beliau Akhirnya Lumpuh Dari Pusernya Sampai Kakinya Beliau Dalam Kondisi Lumpuh Dalam Kondisi Lumpuh Dan Kemudian Beliau Tidak Bisa Untuk Mandiri Dalam Hidupnya Pasca Kejadian Tersebut Tapi Masya Allah Saya Melihat Beliau Selalu Dalam Kondisi Tersenyum Walaupun Beliau Dalam Kondisi Betul Dalam Kondisi Membutuhkan Pertolongan Orang Lain Kencing Harus Dibantu BAP Harus Dibantu Karena Syaraf Dari Puser Sampai Bawahnya Itu Betul Sudah Tidak Bisa Difungsikan Kembali Tidak Bisa Difungsikan Lagi Tapi Dalam Kondisi Tersenyum Tidak Pernah Nangis Tidak Pernah Sedih Selalu Kalau Berbicara Tersenyum Ketika Saya Berjumpa Dengan Beliau Istrinya Khidmah Kepada Beliau Walaupun Istrinya Sudah Tidak Bisa Mendapatkan Sebagian Haknya Dari Suaminya Ketika Suaminya Mengalami Kecelakaan Dan Musibah Semacam Itu Maka Inilah Yang Kemudian Menjadikan Kita Memahami Inilah Berikan Itu Memang Limited Edition Kepada Setiap Orang Yang Allah Inginkan Dan Kita Tentunya Patut Untuk Merabah Hati Kita Sebenarnya Itu Puas Atau Bahagia Dalam Hidup Kalau Kita Puas Berarti Kita Belum Mendapatkan Manisnya Keimanan Karena Salah Satu Bagian Dari Manisnya Keimanan Itu Kebahagiaan Yang Kita Rasakan Jangan Jangan Selama Kita Hidup Kita Hanya Puas Punya Anak Puas Punya Suami Puas Punya Keluarga Puas Tapi Belum Tentu Kita Bahagia Karena Kebahagiaan Itu Jujur Dia Tidak Bisa Direkayasa Kepuasan Bisa Direkayasa Kepuasan Bisa Diadik Otak Tapi Kemudian Kebahagiaan Itu Bukan Sesuatu Yang Sifatnya Bisa Untuk Dipaksakan Maka Inilah Yang Menjadikan Kita Akhirnya Faham Bahagia Itu Nyata Adanya Makanya Kita Kemudian Sebelum Kita Bahas Apa Itu Pintu Pintu Kebahagiaan Yang Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Maka Kita Tentunya Memahami Bahwasannya Setidaknya Ada Beberapa Poin Sebelum Kita Membahas Kebahagiaan Pintu Pintu Kebahagiaan Yang Pertama Kita Harus Mengerti Bahagia Itu Sifatnya Adalah Hasil Bukan Proses Jadi Bahagia Itu Adalah Hasil Bukan Proses Jadi Kalau Kita Dalam Kehidupan Kita Menginginkan Kita Bahagia Itu Maka Itu Hasil Dari Perjalanan Panjang Seseorang Itu Akan Merasa Bahagia Karena Bahagia Itu Tidak Bisa Didapatkan Dan Tidak Bisa Dibeli Kebahagiaan Itu Tidak Bisa Dibeli Kebahagiaan Itu Diusahakan Diberikan Effort Diberikan Sebuah Perjuangan Sampai Orang Itu Merasakan Kebahagiaan Dan Itu Tidak Bisa Didapatkan Secara Instan Sebagaimana Kepuasan Kalau Kita Membeli Baju Yang Kita Ingin Harganya 500 ribu Kita Beli Puas Tapi Belum Tentu Bahagiaan Kalau Kebahagiaan Itu Prosesnya Panjang Sampai Betul-betul Dia Merasakan Arti Kebahagiaan Itu Itu Namanya Kebahagiaan Dia Merupakan Hasil Dan Bukan Merupakan Proses Artinya Proses Yang Diberikan Itu Panjang Yang Kedua Yang Kita Harus Fahami Kebahagiaan Itu Yang Kedua Itu Tidak Bisa Dicari Tetapi Hanya Bisa Diperoleh Dari Sisi Allah Yaitu Diturunkan Jadi Orang Merasa Bahwasannya Saya Pengen Nyari Bahagia Kamu Sampai Ke Ujung Kulon Sekalipun Tidak Akan Memu Kebahagiaan Kamu Sampai Pergi Ke Ujung Timur Pun Tidak Akan Menemukan Kebahagiaan Kenapa Kebahagiaan Itu Bukan Sesuatu Yang Didapatkan Dan Dijumput Dari Atas Permukaan Bumi Kebahagiaan Itu Sesuatu Yang Sifatnya Hanya Bisa Diturunkan Seolah Ayat ini Indah Betul Allah Menyampaikan Walladi Yang Zal Sekinat Fikulubil Muminin Allah Itu Yang Nurunkan Ketenangan Ketenangan Itu Merupakan Part Dari Kebahagiaan Allah Yang Nurunkan Ketenangan Fikulubil Muminin Di Dalam Hatinya Orang Yang Beriman Untuk Bertambah Keimanan Dengan Keimanan Mereka Dan Disitu Allah Menyampaikan Allah Turunkan Ketenangan Berarti Kebahagiaan Salah satu Maknanya Itu Ketenangan Itu Tidak Bisa Dicari Tetapi Hanya Bisa Diturunkan Jadi Kalau Kita Nyari Tidak Ketemu Tapi Kalau Kemudian Kita Minta Dengan Ikhtiar Dan Usaha Kita Merajuk Kepada Allah Memujuk Allah Dengan Perbuatan Kita Itu Bisa Diturunkan Tapi Sekali Lagi Orang Yang Berbahagia Itu Sifat Mereka Itu Sedikit Limited Edition Dan Itulah Sejatinya Arti Dari Syurga Pada Kehidupan Di Dunia Makanya Ada Satu Perkataan Indah Dari Sheikh Islam Im Mata 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 Ada Satu Perkataan Dari Beliau Sheikh Islam Di Dunia Ini Ada Syurga Siapapun Yang Tidak Memasuki Syurga Di Dunia Maka Dia Tidak Akan Pernah Memasuki Syurga Di Akhirat Apa Itu Syurga Di Dunia Itulah Yang Disebut Dengan Pintu Pintu Kebahagiaan Saya Ulang Kembali Sesungguhnya Di Dunia Ini Ada Syurga Sesungguhnya Di Dunia Ini Ada Syurga Siapapun Yang Tidak Memasuki Syurga Di Dunia Dia Tidak Akan Memasuki Syurga Akhirat Apa Itu Syurga Di Dunia Inilah Yang Kemudian Menjadi Pintu Pintu Kebahagiaan Kok Kita Tidak Mendapatkan Ini Pada Kehidupan Di Dunia Maka Sejatinya Sulit Membayangkan Kehidupan Akhirat Kita Akan Mendapatkan Surga Kalau Pada Konteks Kehidupan Di Dunia Kita Tidak Mendapatkan Surga Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Sekarang Kita Bahas Setelah Kita Membedah Arti Kepuasan Kebahagiaan Kebahagiaan Itu Beda Kebahagiaan Di Dunia Dengan Kebahagiaan Di Akhirat Kebahagiaan Itu Sejatinya Betul-betul Nyata Dan Sesungguhnya Kita Juga Menjumpai Kebahagiaan Itu Merupakan Hasil Bukan Proses Kemudian Kebahagiaan Itu Tidak Bisa Dicari Tetapi Kebahagiaan Itu Hanya Bisa Diturunkan Sekarang Mari Kita Bahas Pintu-pintu Kebahagiaan Yang ada Dalam Kehidupan Kita Selaku Manusia Apa saja Pintu-pintu Kebahagiaan Yang tentunya Kita harus memiliki Referensi Referensi Pau Yang terpencil Kemudian Ditanam Di dalam Tanah Itu Harta Karun Dan Selalu Ada Petanya Sama Kebahagiaan Itu Harta Karun Harta Karun Bagi saya Harta Karun Bagi Bapak Dan Ibu Harta Karun Untuk Kita Bahagia Kalau Kemudian Kita Sudah Tahu Kebahagiaan Itu Harta Karun Dan Itu Diturunkan Oleh Allah Kepada Hamba Yang Allah Gandaki Kita Harus Tahu Referensinya Harus Ngerti Apa Yang Harus Kita Fahami Dari Kebahagiaan Itu Jalannya Apa Apa Yang Harus Kita Miliki Sampai Nanti Allah Memberikan Kepada Kita Arti Kebahagiaan Dalam Kehidupan Kita Para Ulama Lalu Kemudian Menyampaikan Ada Beberapa Pintu Yang Mana Ketika Kita Membuka Pintu Itu Maka Disitulah Kita Akan Mendapatkan Kebahagiaan Dari Sisi Allah Satu Persatu Pintu Pintu Kebahagiaan Yang Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Dan Hadis Yang Pertama Di Antara Pintu Kebahagiaan Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Adalah Ketika Para Ulama Itu Menyampaikan Bahwasannya Arti Kebahagiaan Itu Adalah Hanya Bersandar Kepada Allah Ini Yang Pertama Tidak Ada Yang Dia Inginkan Kecuali Adalah Allah Dan Tidak Ada Sandarkan Seluruh Apapun Yang Dia Jumpai Dalam Kehidupannya Kecuali Adalah Kepada Allah Inilah Arti Dari Sebuah Definisi Keikhlasan Yang Disebutkan Di Dalam Surat Al-Bayina Wama Umiru Illa Liya Butullah Mukhlisina Lahuddin Illa Liya Butullah Mukhlisina Lahuddin Dan Tidaklah Orang Yang Mereka Itu Diperintahkan Kecuali Mereka Diperintahkan Beribadah Dan Mengikhlaskan Diri Mereka Hanya Kepada Allah Sebelum Kita Bedahkan Kita Sudah Sering Bicara Ikhlas 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 Sekarang Kita Bedah Dulu Wai Wainya Latar dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan hati itu adalah keikhlasan. Pokok amalan ibadah dohir itu sholat. Pokok dalam ibadah hati itu adalah keikhlasan. Kita bedah dulu kenapa kehidupan kita itu selalu diingatkan. Puluhan kali, bahkan ribuan kali untuk keikhlas di dalam kehidupan kita. Dan ini disebut pintu kebahagiaan yang pertama. Iman kepada Allah. Artinya adalah mengikhlaskan. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan, bersandarnya kepada Allah dan kamu ikhlaskan itu hanya untuk Allah semata. Kita bedah dulu. Why-nya? Kalau kita tahu why-nya, kita kemudian akan ngerti. Kenapa kita harus ikhlas? Kalau kita gak ngerti latar belakang, kenapa kita harus ikhlas? Kadang-kadang nanti kita jadi kadang semangat, kadang kita tidak semangat. Karena kita gak ngerti latar belakang kenapa kita harus ikhlas. Sebelum saya membedah, kenapa keikhlasan itu menjadi pintu pertama dalam kebahagiaan, maka para ulama lalu menerangkan, kenapa sih kita harus ikhlas dalam kehidupan kita, Ustaz? Menyandarkan seluruh persoalan kehidupan kita harus dengan ikhlas itu? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, karena manusia itu memiliki sifat dasar dolu man jahulah. Manusia itu memiliki sifat dasar dolu man jahulah. Dah dolim, jahil. Kalau manusia itu memiliki sifat dolu man, dia dolim, jahulah, dan dia jahil, apa yang terjadi? Kamu tidak bisa mengharapkan lebih dari manusia ketika dia itu sudah dolim. Sukanya itu berbuat dolim manusia itu. Sadar atau tidak sadar, sudah begitu, dia itu jahulah. Dia itu bodoh. Apa yang dilihat dari dirimu satu menit, tapi yang tidak dilihat dari dirimu itu 23 jam 59 menit. Kalau kehidupan kita tidak ada sebuah perintah keikhlasan, maka kita akan menjadi orang yang paling menderita dalam kehidupan dan kita pasti akan terkena penyakit psikis. Kenapa? Karena kita akan berusaha untuk mencari terus apa yang bisa terbaik yang kita peroleh dari manusia, padahal yang terbaik dari manusia itu tidak mungkin kita peroleh. Kenapa? Mereka itu boluman dan jahulah. Mereka itu dolim, dan kemudian banyak kebuduhannya. Belum lagi, ditambah lagi, ditambahi lagi sifat yang ketiga. Mereka itu memiliki sifat bakil. Artinya, mereka mementingkan diri mereka sendiri daripada orang lain. Dan itu juga kita miliki pada diri kita. kita juga memiliki sifat itu dalam diri kita. Kita ini juga dolim, kita juga jahil, kemudian kita juga bakil. Belum lagi bahwasannya kita juga memiliki keterbatasan. Karena kita memiliki banyak urusan dalam kehidupan kita yang kita harus selesaikan. Yang terkadang, kita tidak bisa membantu orang lain itu berlebihan. Itulah yang menjadikan akhirnya para ulama. Karena Allah itu mengetahui sifat manusia itu dolim, dia jahil, dan kita juga akan mendapatkan fitnah dari sebagian manusia, mendapatkan fitnah dari sebagian manusia yang lainnya. Itulah yang menjadikan Allah. Sebelum manusia itu menyadari betapa manusia yang lainnya itu adalah dolim dan jahil, maka Allah tanamkan pintu kebahagiaan yang pertama itu apa? Keimanan kamu kepada Allah menjadikan kamu. Betul-betul tidak ada yang kita inginkan kecuali adalah wajahnya Allah. Dan tidak ada yang kita inginkan kecuali pembalasan terbaik dan terindah dari Allah. Ini loh arti bahagia yang pertama. Orang yang sudah mampu membebaskan dirinya dari ikatan pandangan manusia dan komentar manusia. Makanya betul kata Sashin Kiti. Orang yang terpenjara fisik itu terkadang lebih ringan daripada orang yang terpenjara hati. Orang kalau sudah terpenjara hati orang kalau sudah terpenjara hatinya itu maka dia akhirnya apa? Melakukan apapun hanya untuk manusia penilaian manusia tepuk tangan dan riuk tangan manusia padahal kita tahu Allah sudah menjelaskan manusia boli manusia itu jahil manusia itu bakil manusia itu menjadi fitnah sebagian dari manusia sebagian fitnah dari yang lainnya. Makanya step yang pertama yang kita harus lakukan itu apa? Membebaskan penilaian manusia dari ibadah manusia kepada manusia yang menuju ibadah yang unih hanya kepada Allah. Itulah mana kebahagiaan. Dia tidak lagi terikat kepada kepentingan kepentingan mata manusia. Dan tidak terikat kepada kepentingan komentar manusia. tetapi dia betul-betul terikat kepada Allah. Dan siapapun yang terikat kepada Allah maka ketika Allah menjadi tujuan maka Allah akan datang kepadanya jauh lebih cepat daripada apa yang dilakukan iya ketika mendatangnya Allah. Ini yang pertama ini. Tapi ini yang paling susah. Kehidupan kita kalau kita breakdown sebenarnya kata para ulama. Para ulama mengatakan sebenarnya manusia itu kalau membedah masalahnya itu selalu berkaitan tentang orang lain. orang fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan telah melakukan ini selalu begitu. Yang mana ketika dia sudah meletakkan semua hajatnya bahwasannya hajatnya dia itu untuk Allah. Kalaupun dia melakukan sesuatu bukan karena penilaian manusia tetapi karena Allah. Itulah orang yang telah bebas. Dan itulah tujuan syariat agama ini diturunkan. Membebaskan manusia. Membebaskan manusia dari peribadatan manusia kepada manusia menuju kepada peribadatan yang munihnya kepada Allah. Jadi kompleksitas masalah pada kehidupan kita itu adalah ketika kita selalu berkaitan tentang orang lain. Lalu kemudian kita tidak mampu membebaskan penilaian orang lain tentang diri kita. Lalu kita terkecewakan terbebani lalu menjadi masalah dalam kehidupan kita merusak bagaimana kualitas dalam kehidupan kita hanya karena interaksi dan muamalah orang kepada kita. Ketika kita lupa bahwasannya kita wa'ila robbika fargob wa'ila robbika fargob kepada Robmu kamu itu berharap dan kepada Robmu kamu itu berlari. Jadi betul coba kalau kita bedah ya Bapak dan Ibu para santri dan para santri mati. Kalau kita bedah setiap masalah manusia itu selalu berkaitan bagaimana dia berinteraksi bagaimana bagian dari sebuah muamalah manusia dengan manusia. Banyak artis Korea yang saya baca diberita mati bunuh diri gara-gara bulian komen netizennya. Mati bunuh diri. Banyak orang menyimpan dendamnya sama orang lain tanpa terasa menggerogoti kesehatan dirinya karena dendam bisa menimbulkan banyak penyakit penyakit fisik. Prasangka yang kita miliki dengan prasangka yang buruk. Membebani kita sampai darah kita merasa berat karena membawa prasangka yang buruk kepada orang lain. Akhirnya darah itu tidak lancar untuk mengalirkan seluruh energi kepada seluruh tubuh kita karena dia sudah membawa beban prasangka sampai betul-betul membawa aura yang positif bagi darah ketika mengalir dalam jalurnya. Itu ternyata setiap masalah itu ketika dibedah itu selalu berkaitan tentang bagaimana dia dengan orang lain. Makanya kalau kita memahami itu ketika kita sudah studi kasus bahwasannya setiap kehidupan itu tidak lepas dari masalah dia dengan orang lain itulah kenapa kita mulai paham kenapa kita disuruh ikhlas. Karena keikhlasan itu adalah obat penawar. dari semua kegelisahan dan kekecewaan yang didapatkan dari manusia. Jadi inilah kemudian yang menjadikan kita kenapa ikhlas dalam rumah tangga melihat cuami melihat istri itu harus dengan kacamata keikhlasan. Karena yang membahagiakan kita itu orang yang ikhlas. Makanya syaitan pun tidak berkutik sama orang yang ikhlas. Yang mereka itu sudah melakukan itu karena Allah. Dan tidak ada yang dia inginkan dan tidak ada yang dia ingin jemput kecuali adalah wajah dan lindahnya Allah semata. Kalau sudah mencari wajahnya Allah siapa yang akan membahayakan dia dari perkataan manusia? Tidak ada. Dia tenang hidupnya. Karena dia tidak lagi terikat ibadah manusia kepada manusia. Tapi terikatnya itu ibadah dianya kepada Allah semata. Inilah yang menjadikan kita paham. Tidak mungkin kita ini akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita sebagaimana yang dikonsep di dalam Al-Quran. Kalau kehidupan kita tidak pernah kita berusaha untuk menginstall keikhlasan pada kehidupan hati kita setiap harinya. Setiap waktunya. Install terus setiap hari. Direfresh kembali. Kehidupan kita itu memang hanya semata-mata untuk Allah. Kalau sudah betul-betul ini yang kita install di dalam kehidupan keimanan kita inilah yang menjadi salah satu hal paling indah bagi hati ketika hati itu mendapatkan program yang diinstall dengan keikhlasan. Tidak ada lagi yang membahayakan untuknya. Dan tidak ada lagi yang bisa menjadikan dia bersedih. Kenapa? Apa yang membuat dia bersedih? Kalaupun ada manusia yang mengecewakan dia dia tahu kok bukankah manusia itu dolim dan jahil sebagaimana dia juga disebut oleh Allah dolim dan jahil. bukankah manusia juga mereka bakhil sebagaimana kita juga punya sifat bakhil yang salah bukan apa yang dilakukan orang lain. Tapi yang salah itu ketika harapan kita terlalu besar sama orang lain ketika orang lain punya keterbatasan. Sebagaimana kita punya keterbatasan? Karena Allah tahu bahwasannya setiap manusia itu memiliki keterbatasan-keterbatasan pada diri setiap manusia setiap personilnya itu yang menjadikan Allah itu berulang-ulang menyampaikan kepada kita ikhlas mencari wajahnya Allah ikhtisab itu mencari pahala dibeli setiap perkataan dan perbuatan maka itulah yang akan merasakan kebahagiaan. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi saya ulang untuk diri saya dan untuk semuanya. Yang salah bukan apa yang dilakukan orang lain. Yang salah bukan apa yang dikerjakan orang lain. Untuk kita enggak. Yang salah itu ketika harapanmu terlalu besar sama orang padahal Allah sudah mengingatkan berkali-kali wailar bikafar sudah lah kepada Allah yang kita tuju. Maka tidak ada lagi yang kemudian bisa membuat kekecewaan dalam kehidupan kita. Kalau kemudian saya semuanya orang ingin mencari kebahagiaan tapi dia tidak membebaskan dirinya dengan menginstall keikhlasan kepada hidupnya maka selama itu pula dia tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam hidup. Kenapa? Setiap dia berhadapan dengan manusia manusia itu dolim manusia itu jahil manusia itu bakil manusia itu fitnah bagi sebagian manusia yang lainnya dan itu tidak ada habis-habisnya kalau terus kita perkarakan makanya orang yang sudah orang yang kemudian sudah menyelesaikan PR-nya di hadapan manusia ketika dia tahu bahwasannya memang bukan untuk manusia dia akan terus berjalan tenang ketika dia betul-betul tahu bahwasannya Allah yang dia tuju dalam kehidupannya install ini perkara yang berat untuk hati kita tapi inilah program yang paling dinantikan oleh hati kita hati kita itu letih kalau memikirkan fulan memikirkan omongan fulan memikirkan kok perbuatan fulan begini hati itu letih karena apa? karena hati itu fitrahnya memang makhluk itu mengecewakan yang tidak pernah mengecewakan itu Allah makanya kan ada perkataan Ali bin Abi Talib yang sangat terkenal yang mungkin kita sering membaca sumber kekecewaan kehidupan manusia ketika manusia banyak berharap kepada makhluk lalu meninggalkan harapan yang harusnya dia tujukan kepada Allah semata inilah yang menjadikan kita paham yang salah bukan dia yang salah bukan dia yang salah bukan dia yang salah itu hati kita ketika berharap kepada orang berharap sama dia berharap sama dia berharap sama dia yang mana dia memiliki keterbatasan sebagaimana kita pun memiliki keterbatasan makanya para ulama itu sampai ditanya pasangan suami istri yang berkah itu gimana ya dijawab pasangan suami istri yang berkah itu pasangan suami istri yang ikhtisah mengharapkan pahala kepada Allah dan tidak menunggu kebaikan dari pasangannya tapi dia hanya berharap kepada Allah itulah yang berkah dalam setiap perjumpaan suami istri yang selalu meniatkan apa yang mereka lakukan itu hanya karena Allah tenang ringan dan orang semacam itu akan dilapangkan hatinya oleh Allah dalam apapun yang mereka jumpai jadi kalau kita lihat bapak dan ibu nanti merenung masalah-masalah kita itu apa sih orang kok fulan begitu ya kok fulan ini begini kok fulan ini begini terus kita omongin kita lupa bahwasannya orang yang kita omongin itu sudah disifati oleh Allah dalum sukanya jahul sukanya memang jahil mereka itu ya kan terbatas bakil fitnah memang menjadi ujian sebagian manusia itu menjadi ujian sebagian manusia yang lainnya memang begitu sifatnya terus apa yang kita harapkan kalau sudah diterangkan oleh Allah semacam itu ketika Allah menerangkan sifat manusia dan karakter manusia terus kita berharap lebih itu berarti yang salah kita gak membaca petunjuk tentang bagaimana sifat manusia yang ada di sekitar kita sebagaimana itu sifat juga melekat pada diri kita makanya Masya Allah ya indah betul konsep bahagia yang pertama itu ikhlas ikhtisab sandar kepada Allah selesai dan ini program yang sangat dinantikan untuk diinstalasikan kepada hati hati itu setiap waktu butuh instalasi program kita lihat kekecewaan manusia hari ini apalagi di dunia sosial media selalu berkaitan tentang orang lain harapan ini gak dapet ini kemudian gak peroleh selalu ada kaitannya dengan itu karena problematika kita hari ini itu apa hati yang terlalu berharap kepada manusia itulah yang menjadikan orang gak lapang hatinya makanya Masya Allah itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami itu pintu kebahagiaan yang pertama mengikhlaskan mengikhlaskan ikhtisab atas apa yang kita perbuat ringan hati kita gak usah kepikiran fulan begini fulan begini sudah sudah cukup kita tutup dengan sebuah ayat dan itu kemudian merupakan pintu kebahagiaan yang pertama Allah Allah ternyata sudah jam 11 lebih 8 sudah 1 jam walaupun baru membahas yang pertama Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita bahas pintu bahagia yang kedua itu apa pintu bahagia yang ketiga itu apa bahagia itu proses bahagia itu hasil bukan proses kita mulai dari pekerjaan yang pertama membebaskan hati kita dari peribadatan manusia kepada manusia menuju kepada peribadatan yang murni hanya kepada Allah orang yang bahagia itu sederhana mereka yang tidak pernah berharap lebih sama manusia karena dia tahu manusia itu lolung jahul bakhil dan fitnah bagi sebagian yang lainnya dan kepada Allah dia berharap dan itulah hal terbaik dan terindah orang yang akan diberikan keringanan setiap langkah hidupnya oleh Allah orang yang ikhlas adalah orang yang terbaik dalam kehidupan manusia makanya ada sebuah kata belum tentu orang yang berilmu dia beramal dan belum tentu orang yang beramal maka dia ikhlas yang menjadi prioritas dalam kehidupan itu orang yang ikhlas ya lepaskan komen manusia pandangan dia kepada kita dia mengatakan begini begini tentang kita tidak apa-apa kalau memang kita sudah menjelaskan dengan baik mendudukkan bareng-bareng kita ngobrolin ternyata lebih daripada itu masih terjadi sesuatu sudah kembalikan sama Allah ringan hati kita terlalu berharga untuk menampung semua perkataan dan harapan manusia hati kita terlalu lelah nanti akan cepat tua hati kita sebelum waktunya kalau terlalu banyak perkataan manusia kita tampung pada hati kita kepada Allah kita berharap kebaikan dan inilah jalan kebahagiaan yang pertama sudah tidak lagi memperdulikan apa yang dirasa dan apa yang dikatakan manusia hanya kepada Allah kita berharap atas apa yang kita berbuat wassalallahu ala nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin inilah pintu yang pertama kebahagiaan yang dikonsepkan di dalam Al-Quran yang dikonsepkan di dalam Al-Quran yang dikonsepkan